Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Seri Kedia Vita Loka, A183, Dapil, Jawa Barat 7. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan ruang kami untuk menyampaikan beberapa gagasan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga menyampaikan duka cita bagi seluruh korban bencana alam di tanah air. Dalam paripurna ini perkenankan kami menyoroti persoalan rencana kenaikan PPN 12%. Kementerian Keuangan berencana naikan PPN 12% pada 1 Januari 2025, argumentasinya karena perintah Pasal 7 Undang-Undang No. 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dengan segala hormat, amanat Pasal 7 harus dipahami secara utuh. Jangan hanya diambil Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi pada huruf B sebesar 12% mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Sesuai dengan pidato Ibu Ketua DPR tadi, yang menyatakan bahwa DPR adalah mitra konstitusional pemerintah, maka keputusan PPN 12% penting menggunakan pertimbangan konstitusional keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang jelas merupakan komitmen Presiden Prabowo disampaikan pada pidato pelantikan 20 Oktober 2024. Dengan segala hormat, mari kita baca dan hayati pula Pasal 7 ayat 3. Tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah bukan hanya paling tinggi 15%, tapi bisa juga diubah paling rendah 5%. Dalam penjelasannya disampaikan juga bahwa keputusan naik tidaknya harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Pidato Ibu Ketua Umum dalam penutupan masa sidang pertama DPR RI kali ini telah mengingatkan persoalan fiskal moneter dan kehidupan masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja. Terjadi PHK, PHK masal dan kemudian juga deflasi selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut yang harus diwaspadai berdampak pada krisis ekonomi serta adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Sementara pertimbangan untuk dana pembangunan, saya sangat berharap pembangunan infrastruktur wajib dengan skala prioritas yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. Inovasi dan kreativitas mencari sumber anggaran negara yang tidak membebani pajak rakyat dan membahayakan keselamatan negara. Termasuk tadi juga disampaikan Ibu Ketua DPR, segera menghipun dan mengkalkulasikan dana-dana kasus-kasus korupsi wajib dikembalikan kekas negara. Dengan ini dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo, pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Kedua, ya terima kasih mohon dukungannya dari semua pimpinan dan anggota dan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mendukung Presiden Prabowo menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring sistem dalam tata kelola perpajakan. Pajak selain menjadi pendapatan utama negara, juga bisa menjadi instrumen pemberantasan korupsi sekaligus strategi dalam melunasi semua utang negara. Kemudian sistem ini juga akan melahirkan satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran negara secara komprehensif termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal. Sistem ini insya Allah akan memastikan seluruh transaksi keuangan dan non-keuangan wajib pajak wajib dilaporkan secara lengkap dan transparan. Terakhir, mohon dukungannya sekali lagi dari Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan seluruh anggota DPR RI, seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia, mahasiswa yang ada di belakang dan rekan-rekan media. Kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin, menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12 persen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPR RI tentu saja meyakini bahwa pemerintahan baru akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-sebaiknya untuk kesejahteraan rakyat dan pastinya insya Allah tahun 2025 akan ada kejutan-kejutan baru dari pemerintahan yang baru. Karena mungkin Pak Pimpinan akan menanggapi lagi, Pak Desko. Menaikkan pajak barang mewah sebesar 12 persen, menurunkan pajak yang berguna bagi masyarakat. Itu usulannya. Usulannya begitu, setuju nggak? Setuju! Nah, kita tunggu kejutan di tahun 2025. Semoga membawa berkah dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Sidang Dewan yang kami hormati, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas kehadirannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Sebelum menutup acara rapat paripurna hari ini, sekali lagi kami mengucapkan selamat bekerja di masa reses dan bertemu dengan konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Dengan seizin sidang Dewan, kami perkenankan kami menutup rapat paripurna. Selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat Tahun Baru 2025 bagi kita semua. Terima kasih. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Om Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Mereka! Mereka!